Saudara dorang Yolanda Tinal optimis pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Lukas NMB dan Clementinal menang telak di Kabupaten Mimika. Hal tersebut diakini Ibu Yolanda Tinal, di mana dirinya optimis pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lukas NMB dan Clementinal bakal meraih suara penuh di Kabupaten Mimika. Sebab menurut pantauannya langsung di lapangan, hampir dari kota Timika sampai ke pelabuhan Pamako, setiap warga yang didatangi menyampaikan lebih memilih Clementinal dan Lukas NMB. Sebab menurut warga, semasa Clementinal menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mimika, masyarakat di Mimika senang dan bangga terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Clementinal yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mulai dari kota Timika sampai Pomako, Mabur Jaya, saya tembus ujung pukul ujung. Alhamdulillah puji Tuhan rakyat ini tidak tahu siapa saya, karena saya hanya pakai baju biasa dan saya masukin. Saya bilang, halo, itu kisah nyata yang terjadi sangat sedih. Saya bilang, hai gimana masyarakat saya bugis, orang Jawa, apa semua duduk. Kemarin dari petani Papua semua udah tak asing lagi. Petani jeruk dulu saya masukin. Saya bilang, halo, itu saya uji cobanya Lukmen, uji cobanya Pak Tinal, Pak Clement. Saya bilang, bagaimana? Dia bilang, kenapa Ibu? Saya bilang, nanti tanggal 27 Juni pilih gubernurnya siapa? Pak Clement, dia bilang. Hah? Kenapa? Oh, dia luar biasa Ibu. Dua periode bupati di sini kami sejahtera. Kami tidak bisa lupa sampai mati. Kami petani sejahtera Ibu. Oh, saya sampai sedih. Selain itu, sebagai putra asli dari Mimika, Clementinal juga pernah menjabat sebagai bupati Mimika selama dua periode. Dan semasa dirinya pernah menjabat sebagai bupati dengan berbagai kebijakan yang pro kepada masyarakat, Yolanda Tinal optimis. Pada 27 Juni nanti, masyarakat Kabupaten Mimika akan satu hati dan satu tekat memenangkan pasangan Lukmen di Kabupaten Mimika. Fredin Wubwa, Anius Jayapura memberitakan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.